tiba-tiba kepegangnya kotak ujung kotak kotak apa? kotak, dia tuh kayak hard case sound bukan sound, sebenernya lighting kalo orang-orang bawah sound itu itu ada kotak hitam iya iya iya, tau 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 tiba-tiba ada yang kepegang oke ini jadi semacam energi baru yang gua ngerasa udah ga punya energi ada tarik dong atas gitu ya orang ternyata di darat di permukaan air laut ini masih berteriak, masih nangis orang pernah denger orang teriak sekenceng-kencengnya ga? orang kalo cuma teriak aww gitu, itu biasa aja tapi pada saat orang teriak sekenceng mungkin itu jadi siang itu jadi teriakan yang sebenernya sangat-sangat menakutkan teriak sekenceng mungkin gitu sampai suaranya parau, sampai suaranya keceng ah itulah yang terjadi semua orang berteriak ada yang teriak, ada yang Allahu Akbar sekenceng mungkin ada yang tolong ada yang sekeratul maut, ada yang dan gitu jadi karena posisinya ada kotak dan gua harus survive gua liat disitu ada empat orang di kotak itu yang menggandu orang yang tadi megang meja juga? beda beda? beda mereka udah ga tau jadi gua teriak, dorong dorong maksudnya biar menjauhi keungguna nih ya kan? kita dorong alhamdulillah bisa pelan-pelan selang semenit tiga menit jadi sepi oh itu mulai muncul di samping ya jadi kita lagi berenang tuh kita itu berarti yang kalian yang gandulin berlima berlima kalian berenang itu mayat mayat everywhere tapi tadi lu bilang dua kali ombak itu dateng itu setelah ombak kedua dateng berarti iya jadi ombak kedua kan yang nentuin tangguh harus balikan ombak dimana-mana terus yang satu pisah satu pisah ada batang kayu jadi kita cuma berempat posisinya berempat kita itu megang kotaknya itu begini lah begini oke bukan begini iya 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 karena ukuran kotaknya juga ga gede kotaknya setengah tenggelam kalau ada satu orang yang megang begini kotaknya akan muter oh iya 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 dan itu nyampein begitu kotak itu muter berarti kotak itu gak bisa menjadi pegangan untuk 4 orang ini iya 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 dan 4 orangnya panik jadi sampe akhirnya berhenti in berhentiin begini seimbangin 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 gitu ayo ayo kita udah dikasih keselamatan sama Allah Kalau ada satu orang yang ngegandulin berarti empat-ematnya mati Jangan Itu yang ngomong salah satu dari mereka apa lo? Itu ya Jadi Pada intinya gue mencoba mengajak teman-teman yang ketiga ini Kan dua orang cewek, satu orang cowok Yang satu udah agak-agak setangah pisan Yang dua ini masih agak waras cowok cewek Mencoba untuk berpikir lebih Tenang Ayo, jangan, ayo, ayo Tapi lo gak tau siapa tiga orang itu? Gak tau, kak Yang tadi Gelendut sama kayu? Udah beda Udah beda Tapi selamat Oke Jadi Akhirnya Segini cerita kalian sampai lah berempat itu ke Belum Oh belum Masih Masih segala macem Jadi Ternyata rombongan yang mengapung itu banyak lah Rombongan yang mengapung ini yang mencoba Mencoba buat perenang gitu ya Di antara mait-mait itu banyak Ada yang megangan kayu Ada yang megangan meja Ada yang megangan segala macem Karena itu jaraknya jauh banget sama daratan Logika kita juga gak nyampe Itu jaraknya mungkin sekitar sekilo Kita kan terampau-ampau gak jam Jadi Ketutupan itu lo tau itu daratan Ketika ombak lagi naik Ombak yang turun Terhatiin center-center Adanya yang terketerin dari daratan Oke 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 Kita sempet minta tolong Sempet minta tolong gini Woy Tolong dong Yang ada yang nge-hipan seperti ini Ini saya mentir Tolong dong Kita ini udah mau mati Tolong Tapi saya itu tuh gak ada yang nolong Jadi Aku ulangi nih ke bertiga Udah stop Sekarang stop berteriak Stop minta tolong Kalau mereka bisa nolong Mereka udah nolong Mereka gak nolong karena mereka Tidak bisa menolong Oke Jadi kita Nah yang serombongan banyak ini Ada 8-7 orang rombongan Ini pener-peneran juga jadi mayat lah Karena capek Dua jam lo Oke Dengan posisi gini ya Iya iya Karena ombak tadi naik turun Iya Itu pun juga yang lo rasakan bersama dengan tiga orang lain Sama-sama Cuma ya akhirnya Maksudnya Lama-lama jadi mayat Sampai akhirnya gue cuman liat Gua rombongan sendiri sama di depan itu tiga orang Gak kenal Agak jauh Ya coba ini aja Coba apa Itu salawatan Gua nanti salawatan Lu salawat disana Iya jadi Maksudnya gini loh Ini di tengah laut Kecil 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 Kita tuh kecil Lautnya tuh beda Luas Langitnya luas Bulan kornama Kita udah coba minta tolong ke manusia Teriak-teriak Udah lah Gak ada yang bisa nolong kita lain Oh gak udah Logis kan Tapi lu termasuk yang Cepet dikira juga Dalam artian begini Gue gak tau apa yang pernah lu alami sebelumnya Tapi mental lu itu sudah sangat kuat Untuk bisa bersikap positif Di situasi segenting itu Iya gak tujuh ya Tapi memang Alhamdulillah ini betul Udah dulu memang Bukan orang Gampang panik Nah itu dia Kuncinya itu Jangan panik Oke Kemudian akhirnya salawat Salawat Tiba-tiba Ya udah Tiba-tiba kedorong Sampai lari tinggi Kondisi cuaca waktu itu seperti apa? Ada yang bilang sama gue katanya pas lagi itu hujan deras banget Loh? Hujan itu terjadi Itu kan Kan terjadi setengah 10 Mungkin gue mendarat ke pantai itu setengah 12-an ya Karena jam 12-an kurang gitu Hujan itu di jam 2 Oke Berarti jam 2-an Oke Nah yang mau gue tanyain Ini sikat cerita Lu udah di daratan Apa yang lu lakukan setelah di daratan itu? Jadi begitu Di daratan Kan udah mungkin sana Udah lemes banget Bersama dengan 3 orang tadi dong? Dua orangnya pisah Di bawah seluruh lain Gue berdua orang sama yang coba Oke Di bawah ke klinik Gue di bawah ke klinik dulu ternyata Jadi di bawah ke klinik Terus gue ketemu di klinik Kan di bawah pake mobil-mobil darurat gitu ya Pake pick up gitu Sampai di klinik Gue ngeliat banyak orang terlihat yang jauh lebih parah Pecah palanya Kakinya udah bengkok Udah patah semua segala macam itu Jadi gue pikir gini Kalau gue harus stay di klinik Gue akan menempatkan satu tempat Yang harusnya ada orang yang lebih pantas Gitu kan? Bener kan? Bagis kan? Karena gue lukit agak-agak sehat Oke Akhirnya gue minta ke Bawa aja saya ke Rumah penduduk Saya pengen mandi Jadi gue mandi Lupa mandi Dikasilah sarung Sama baju tipis Karena dia gak punya baju besar Jadi kayaknya itu baju siapa gitu Oke Saya mau minta segal depit Lain sebelah Balik lagi gue ke pantai Gak balik Mau nyari Kan posisinya gue belum tau Ada istri Ada kembaran keluarga Ada adik Ada 17 Ada anak-anak Ada takut Tapi Kan posisinya waktu itu Orang semua udah pada lari Iya iya Maksud gue itu Takut ada Ada yang larang lu dong? Semua larang Jadi Bukan semua ngelarang Karena memang gak ada orang sih Sebenernya Jadi Mas Cisa Nah yang nganterin gue ke lokasi Itu marah Mas jangan Polisi jaga di Jepan Mas jangan Cuman gue mikir Iya Gue mikirnya gini Kita pengen berbuat baik Mas Cisa Allah mengalami Kita berbuat baik Simple lancar Udahlah Kita mau berbaik Mas Allah ngalami Allah tuh gak akan pernah mengalami Hambanya yang pengen berbuat baik Tapi gue juga gak konyal lah Gue juga selalu liat ke pantai Gue selalu liat Gue ke track buat gue lari Iya iya Jadi gue gak konyal Gue tetap mau sebagian Iya tetap ada Jadi gue kesitu sekitar Dari jam 1 Gue udah disana Sampai jam sekitar 2 jam setengah Ke jam setengah 4 Di situ nyarinat Dan Disitu ketemulah sama Mayatnya Aji Pertama yang lo temuin Mayat Aji Habis itu baru mayatnya Bagi Dan memang Pada saat Itu terjawab Semua pertanyaan Kenapa Kenapa Waktu itu Gak ada orang yang Pikiran kita yang di laut Lo yang di darat Tolong dong Tolong dong Yang di laut Daripada mati Ternyata Di darat Jauh lebih banyak lagi Jadi terjawab Oh ya Allah Ketika lo melihat Dari sudut pandang Yang berdengke Dan jam 1 Gue kesana Itu masih banyak Yang teriak-teriak Oh ya Berarti masih ada Banyak disana Banyak Belasan Yang masih teriak Gak bisa Gak bisa menepi Kan kesihkan ombak terus Ombak itu kan Eh sorry Kalau kita dapat kan Bawa masuk keluar Masuk keluar Namis Nah disitu Coba cari Ya sorry Pertama lo ketemu Haji nih Sama Syaak banget Ya Allah Juta Haji Karena sorinya Ya Allah Itu selang waktunya Berapa lama Sampai lo ketemu Sampai akhirnya Paling cuma 10 langkah Ketemu lo mayatnya Mas Bani Dan waktu itu Di jejaran lo Anak-anak yang lain Gimana Ya tetap ada harapan Ada Jadi tentu yang Mana ya Selamat gak ya Selamat gak Gue cuman berdoa gini Jangan sampai Ada orang yang gue kenal Anak-anak setiap Keluarga Istri Yang terseret Sama gue ke Laut Karena gue gak yakin Mereka bisa Bisa menghadapi kekanan yang sama Seperti apa yang gue rasain Dalam artinya gue selamat aja Itu muktizat Sudah dari Allah Ya kalau secara logika Maksudnya dari Kondisi fisik Dan lain-lain Itu di luar batas Mampuan manusia banget Seperti lo bisa Menertikan Jadi Jangan sampai lah Doanya Jangan sampai Ternyata di darat Ternyata di jing-jingnya itu Kayu disini Ternyata di jing-jingnya itu Kayu disini Bergunung Jadi gunungan yang bedik banget Dan terbanyak Ngayat Termasuk ngayatnya Al-Mahim Agak gak ini lah Pokoknya pada intinya Masih Ya gimana ya Masih shock lah Segala macem Sedihnya juga iya Herannya juga iya Bertanya-tanya juga iya Tapi gue Coba Oke Gue sempet ngomong Kebanding gue sempet ngomong gini Sob Tunggu ya Akan gue pindahin Insya Allah Insya Allah akan gue pindahin Tapi gue cari anak dulu Siapa-tama Isya dia selamat Oke Itu posis lo sendiri Bener-bener sendiri Lo gak ditemani Berdua Kerah Kita cuma berdua Gak mungkin juga Kita bisa nganggapin semua mayat Dan itu kan juga harus Di data Sekiranya lo mencoba Untuk mencari yang lain Nah Sampai Malam itu Ketika hujan datang Lo bilang jam 2 Lo masih mencari Atau lo akhirnya Masih nyari Jadi Maksudnya ada anak-anak Dan IPB Seperti banget Jadi Gue mencari Jadi gini Istri itu Paling suka ngelain handphone Di mobil Oke Gue mencari Kemungkinan-kemungkinan Amc Siapa tau Kita bawa dua mobil Dan dua-duanya gue pecahin Mobil kaca Oke Pecahin Untuk ambil Gue cek Ada gak ya Ternyata ada Handphone yang siapa? Handphone yang istri Tapi Inphone online shopnya Akhirnya gue dapet nomor Karena lo udah gak bisa Nginget nomor apapun Dapet nomor Pinjem handphone yang anak IPB itu Gue dapet ke rumah Ternyata Di rumah itu udah dapet kabar Kalau semuanya selamat Di rumah tuh Jadi Semuanya selamat Sorry sorry Di rumah maksudnya Jadi ternyata sebelumnya Si Dhani kemarin Kembarin gue itu Dia udah nelfon Oke Dan menurut informasi Beberapa orang Dia ngeliat tuh istrinya Istrinya Ivan selamat Dhani selamat Istrinya anaknya Semuanya Terus sama Jadi Agak-agak Terus Akhirnya Cari klinik terdekat Namanya Pignik Apeci Kadu Tempat Dhani sama istrinya disitu Gue numpang-numpang ini ya Numpang-numpang Motor Numpang-numpang Tikat Itu hujan Dan gue hujan-hujangan Disitu makanya gue tau Gue inget hujan Sekitar Satu jam setengah perjalanan Dari TKP ke klinik Terus sempat posting Gue liat pagi-pagi Itu postingannya Ketika lo Kasih informasi Update waktu itu Mas Bani, Mas Oki Sudah siang ya Berarti ya Sudah pagi Sudah pagi ya Sudah pagi ya Kan kita ngumpul Di klinik itu Agak banyak lah Ada resa Ada soundman Ada FOA Ada additional keyboard Si Jack Ada additional guitar Salah satu info Yang gue dapet waktu itu Kan dari Jack tuh Sebetulnya Jack kan langsung Video call Dan si Pacarnya Langsung Posting Nah pada waktu itu Itu berarti lo Ke kliniknya udah sama Jack Udah bareng Jadi begitu sama klinik Baru ketemu Jack Oke Akhirnya kita berkumpul 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 dapatnya Beberapa orang ya Yang ada disitu Termasuk Dhani Kembaran Sama istri Kumpul Sama segala macem Dapatlah Adalah handphone Ada satu Ada satu yang masih Bisa digunain Gantian Karena Gini Sebenarnya Bentuk Gue memposting video itu Sebenarnya Dalam bentuk Klarifikasi Intinya Sebenarnya itu Klarifikasi Atas Karena isunya Banyak banget Udah meninggal Tapi maaf Ini sempet percaya Juga Dengan Kabar yang Bila Ketemu Dilan Percaya banget Percaya banget Percaya banget Sampai Terakhir Gue masih percaya Lu datengin tempatnya Datengin Jadi Misalnya nih Datengin Tapi kan Gak ada berada turun Karena ada tempat susulan Tentara pada naik Polisi pada naik Basarnas Sumpah Dia naik Tapi kan Namanya Dikasitahu Istri Udah Masih hidup Tapi posisinya Di sini Kan belum pernah Telepon apa Kan belum pernah Masalahnya Kan pengen Memastikan Akhirnya 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 Gue naik motor sendiri Motor siapa Gak tau Motornya Warga Warga Terus Apa boleh gak nganterin Aduh saya gak berani Tentara semua Daripada naik Kasih duit Saya mau Kita tolong Saya mau Cari istri saya Karena gue mikir gini Maksud gue Ini kan Musibah ini kan Banyak sekali Wax Yang Yang apa ya Yang simpang Siur Betul Makanya lu harus memastikan Sendiri waktu itu Gue mikir gini Kalau gue ke bawah Tiba-tiba gak ada orang Oke gue akan naik lagi Tapi pas gue ke bawah Ternyata masih ada 3-4 orang Yang naik motor Tapi fan lu tau resikonya kan Iya Ketika semua orang udah naik Maksudnya Lo sudah siap dengan resiko itu Pada waktu itu Insyaallah ya Karena Karena apa ya Mungkin balik lagi dengan niat lo yang awal tadi Gue mau berbuat baik Berbuat baik Masa Allah Masih Gak mungkin Gak mungkin Allah mencelakakan hambanya Yang pengen berbuat baik Pertama Kedua Kalau bukan gue Yang nyari istri Siapa Sebenarnya Sebenarnya yang di otak gue itu Sebenarnya hal-hal yang sangat-sangat logis Terus ketiga Oke Memang pantai di sebelah Tapi kan sebenarnya Bisa lah siap-siap Bisa lah Cari pohon Buat pegangan Iya Lu tetap realistis Realistis aja Terus gitu Maksudnya gue gak pengen dibayangi Sama ketakutan-ketakutan Yang sebenarnya Belum tentu terjadi Berapa tempat yang lo cari Yang lo denger kabar Kemudian lo ke sana itu Ada berapa tempat 4 ke 5 Jauh-jauh jaraknya Jauh-jauh Jaraknya Produk lainnya kan ada 2 jam 1,5 jam gitu Jadi lu di motor 2 jam gitu Dengan harapan Bahwa Iya gue ketemu nih Makanya Di hari terakhir gue sempet marah Marah? Marah ke kembaran Karena kembaran bilang Kembaran bilang Ini Dilan ketemu Gitu Udah jadi binasa Oke Sebelumnya 15 menit yang sebelumnya Acong Dari mana di jaman Juga ngomong gitu Ketemu Dilan Ternyata bukan Jadi yang bikin gue marah Adalah gini Dalam 3 hari Proses pencarian Makan enggak Tidur enggak Cuma megang roti Sama air mineral Maaf ya Kadang pake sarung pun Gak pake daleman Ya karena ya Siapa gitu Kau sudah basah kuyup Kering di badan Dikasih kain batik Dikasih kain batik Pendek kedinginan Demam-demam Pengen cari istri Tapi Memang Memang orang itu kan Pengen memberikan simpati Simpati maksudnya gini Ini istrinya Pengen memberikan informasi baik Tapi kan Yang di lokasi ini kan Hancur Up and down Ini gue udah ngejar nih Pakai motor nih Sampai sana enggak ada Hancur gitu Dan itu terjadi berulang kali Terus selama 3 hari Jadi gue bilang sama Dhani Kembaran Kali ini Gak ada yang bisa mastiin Kalau itu Istri gue Selain gue dan nyokap Karena di nyokap perkuat Di hari kedua Akhirnya Lu dateng ke tempat Si Dani Dan ternyata bener Gitu Ternyata bener Di hari terakhir Apa yang lu rasain puas Ketemu Atau malah Hancur Kalau gue sih lebih kekangen ya Karena Gue tuh jarang Jarang banget bisa sama istri lama Berhadi-hadi Jadi kalau bisa gue manggung tuh Seventain manggung Sehari dua hari Itu kalau lebih dari dua hari Bisa di nyusul Jadi cuma dua hari Dua kali lama Jadi Begitu gak ketemu tiga hari Gue kangen gitu Dokternya sempat bilang Maksudnya sempat bilang gini Pan Masifan Ini ya Apa Kuat ya Kau kan dia tahu Berita yang beredar kan Cuma Begitu gue ketemu Gue kangen Karena udah lama Ketemu Alhamdulillah Ketemu juga Walaupun dalam Kondisi bengkak Dan mukanya hampir Dikadikan alian Cuma Gue tahu kalau itu istri Jadi Dokternya agak sempat heran Karena Gue megang tangannya Ngulis-ngulis Mukanya Karena memang kangen Sebenarnya kangen aja Makanya Makanya waktu itu Apalagi dia ulang tahun ya Sebetulnya Iya Dia ulang tahun Jadi kayak Ucapin selama tahun-tahun Dan istri itu tipikalnya Gak mau Kelihatan jelek Di hadapan siapapun Termasuk di hadapan suami istri Kita itu hidup Bertahun-tahun Sampai Ya Bertahun-tahun lah Sama-sama Setiap bangun pagi Setiap bangun pagi Bahkan dia gak pernah Mau kelihatan jelek Jadi bangun pagi Kalau udah hidup Lama-lama Ya harusnya Biasa aja ya Bangun pagi Begitu ngeliat Dia gue bangun Dia langsung betul-betul Dia gak pake liatan jelek Selalu Selalu Dia pake liatan Paling cantik Di hadapan suaminya Jadi begitu Pertama kali gue liat Istri itu Dalam kondisi yang Ya Wajar lah ya Karena berapa hari itu Agak sedikit Bengkak-bengkak gitu Yang pertama kali gue katakan adalah Wuh Cantik banget Jangan khawatir Gitu Maksudnya Jangan Sebenarnya ini logis aja sih Langkol gue sih Lebih ke logika gitu Bukan berarti Bukan berarti apa-apa Logika aja Mungkin Mungkin waktu itu Dia sedih kali Hmm aku gak cantik Jadi gue Makanya lo baru coba Untuk menangkan Iya, iya Gue menangkan Ya kamu Oh cantik banget Dokternya seter Maksudnya Sebenarnya hal-hal yang gue lakukan Itu sebenarnya sangat-sangat logis Maksudnya Kangen Gak ketemu Gitu Maksudnya Satu mobil sama-sama Dan itu juga kita liat sih Maksudnya semua orang Pasti ngeliatin saya story Lalu Terus juga selalu update disana Bahkan Jujur sebetulnya dari tim manajemen Dari Gue juga waktu itu Sama semuanya Bekerja sama Untuk bilang ke orang-orang Di sosial media Untuk tidak menyebarkan Berita-berita hoax Apalagi kan Apalagi kan Banyak banget Mungkin orang yang berasa Pengen Ngasih tau Mungkin niatnya baik Niatnya baik Tapi yang di lapangan Yang merasakan kan Yang di lapangan Tapi alhamdulillah Lihat ketegaran lo Sekarang Ya Gue gak bisa bilang Kalau lo Mungkin tegar 100% Karena Lo yang merasakan Kita aja Gue aja Pribadi Setiap kali denger Berita kayak begini Ya gak kuat juga Bahkan hari ini pun Ini gue kuat-kuatin diri Untuk bisa ngobrol Nah Pertanyaan gue Ke lo Seventeen masih ada Sebenarnya itu Belum jadi pikiran Maksudnya dalam artian Gue coba menata diri dulu Karena ternyata Memang Ya sebagai musisi Pernah lah Kita Menghibur korban-korban bencana Trauma healing Gitu-gitu ya Ternyata baru kali Duk kerasin Trauma healing itu Ternyata memang berat Maksudnya trauma itu Trauma itu Ternyata berat Dan emang Apa Seperti apa Trauma sepertinya Apa yang gak rasanya Jadi karena Dalam tiga hari itu Berat-berat itu Tiga menit sekali itu Suara ambulan Jadi kalau denger suara ambulan Badan itu beriaksi berinding Sampai sekarang Berinding Terus Jadi cepat-capek Sensitive Kayak enak kecil Dan gue juga Sebenarnya sadar Ini kenapa sih Gue udah tua Gue udah tua Gak gini harusnya Tapi emang itu gak bisa dilawan Jadi Sementara gue Pengen recovery dulu lah Maksudnya recovery dalam artian Gue menyembuhkan diri dulu Insya Allah Misalnya memang udah kuat Gue udah siap Mengemban tanggung jawab Yang memang seharusnya Dihadapkan sama gue Sebagai orang Satu-satunya Yang masih bisa mencari nafkah Untuk keluarga besar-satunya Orang satu-satunya Yang bisa mencari nafkah Untuk keluarga besar Sementara Berarti untuk keluarga Dari seluruh persona Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Tapi kan gue Pasti kuat dulu Kalau kita mau narik orang Kalau kita mau narik orang Ngangkat orang dari jurang Kalau badan kita gak kuat Ya kita tarik ke jurang Kan kita harus kuat dulu Sengaja ini Kita harus beri posisi kuat dulu Baru kita bisa narik orang Berat juga ya beban lo Berarti adalah Ini opini pribadi gue Sebetulnya Kalau dipikir-pikir Cuman Berarti Dari kesimpulan yang lo bilang Barusan Memang lo tidak akan mencari Personil baru Enggak Ya wala alam ya Maksudnya kita gak pernah Tau jalan Allah Se depan Tapi Buat sekarang sih Menurut gue gak akan bisa Gak ada yang bisa ganti nanah Jadi Paling-paling Lebih ke adicional Dan paling gini sih lah Maksudnya Ada 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 nilai-nilai yang pengen gue sampein Sebenernya Ya apa itu Jadi Waktu itu Gue kondisinya Baru habis mangu Jadi Seamping baru habis mangu Biasanya kalau habis mangu Itu euforia Orang tuh Orang semua di vila itu Tau disamping Dan Kita berempat itu Si bertiga orang ini Sempat teriak Ini Ivan Seperti ini Ini Ivan Dan tidak ada yang mengelam Maksudnya gini Ternyata Tidak peduli Berapapun Seberapapun Tinggi Status Sosial Misalnya ya Atau lebih dikenal Banyak orang Ataupun memang Status ekonomi Atau Pangkat Ternyata Pada saat kita dihadapkan Sempat kematian Kita memang gak hadap apanya Dan kita memang cuma mahluk Yang sangat kecil Dan itu Real terjadi Jadi Jadi Ya maksudnya Ya wala walam ya Salah satu tujuan gue pengen bikin video ini Karena gue pengen menyampaikan juga Pesan mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada yang bisa dipetik Mudah-mudahan Ada yang bisa dipetik Dari 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 apa yang gue rasain lah Ternyata memang Ya di dunia Seberapa pun hebatnya kita di dunia Pada saat kita malah ada kematian Ternyata Kita cuma nambah Allah yang sangat-sangat Dan Allah masih ngasih kesempatan buat lu ya Alhamdulillah Untuk bisa membagi ini ke semua orang Mudah-mudahan jadi pahala juga buat temen-temen kita Amin ya Allah Yang daruluan Sama satu lagi Jadi Lagu yang judulnya Takdir Apa ya maksudnya Ya kita sebagai manusia tuh kayak Akhirnya ngebaca Tanda-tanda Sign dan lain-lain gitu loh Dan baru tau ketika Ada sebuah kejadian Termasuk lagu yang berjudul Takdir ini Ini karya Herman yang nyiptain The latest Ini yang akan dirilis sebenernya Justru akan dirilis Ini kita lagi nyiapin Kita ketuk terakhir lagi nyiapin Video klipnya kayak apa Dan lagunya judulnya takdir Tapi sekali lagi menurut gue sih Wallahualam ya Mau dibilang itu pertanda ya Dimasuk-masukin ya bisa Tapi dibilang itu It's just a coincidence Cuma kebetulan doang ya Jadi Terlulunya tuh ada publishing Dari segala macam Blah-blah-blah-blah gitu ya Kalau itu bicara kontrak Dari hati lo sendiri Tapi kalau benar ya Gak masalah Gak masalah Sia anak-anak juga pasti senang Karena itu salah satu bentuk apresiasi Mereka juga Senang banget Sama satu lagi Ini jadi fenomena Lagu kemarin Yang dirilis sebetulnya Dua tahun yang lalu Terus akhirnya Hampir semua orang Hampir semua radio Memutar Dan menyanyikan lagi Bingung ya Harus bangga kah Apa harus sedih Sebenarnya pertama Gue gak suka lagu kemarin Waktu lagu Jadi waktu lagu itu dibikin Video klipnya Gue gak suka Karena lagu itu Sangat-sangat sedih Gue sempet ngobrol sama Irman Kayaman Ini lagu orang mati Aku gak suka Gak mau aku nyanyi Kayak gitu Cuman Udah lah kan Labelnya suka ini Janjikan banget Ya udahlah Menjaga profesionalisme Karena kayak Bukan saya bentin lagu ini Dan lagu kemarin mati Apa lagu itu dibangin Sempet tercetus kayak gitu Iya memang Memang ngomong begitu Ini kayak lagu orang mati Kayaman Apa ini lagu gitu Jadi Gak suka Terus kedua Begitu sekarang lagunya Ternyata Alhamdulillahnya Lebih dikenal Misalnya ada beberapa orang yang pengen denger langsung Dan mengharapkan Gue nyanyi itu Kalau buat sekarang Agak konol sih memang Maksud-maksud gue Melihat Melihat fenomena Bahwa banyak orang yang cover Banyak Sahabat-sahabat kita juga Sesama musisi Dan lain-lain Rasanya pasti campur aduk kan Antara Ya itu sebuah karya Ketika dinyanyikan orang Dan diketahui Lu bangga Paling gini sih Maksudnya gini Gue pribadi gak pernah Meminta Hidup pikuk ini Alhamdulillah Pada intinya Gue pribadi Gue gak pernah Meminta Hidup pikuk ini Kalau disuruh Kalau disuruh Milih Akan milih Hidup pikuk ini Atau Semua peluang gue gemas ini Pertanyaan pasti Sudah sangat jelas Tapi gue cuman kayak Wondering lah Sedikit-sedikit Kalau aja Anak-anak masih hidup Kalau aja istriku masih hidup Pasti akan sangat Membanggakan sekali Seventeen Menjadi pusat Perhatian Masyarakat Indonesia Ini apalah Tapi ya Ternyata Allah berkata lain Ya Itu dia tadi Yang bilang tadi Bahwa Kita kecil banget Kita bukan siapa Pangkat Jabatan Harta Status ekoromi Dan lain-lain Bukan apa-apa Kita sudah Mereka ada Hidup matian Itu betul banget Nah Tanggal 17 Januari Seventeen Ulang tahun ke-20 Ulang tahun ke-20 Jadi ulang tahun Pertama Akhirnya Lo sendiri Sebagai persoal Seventeen Apakah lo akan Merayakan Biasa Atau Apa yang akan Lo lakukan Di hari ini Masa belum tahu Gue berusaha Mengindari Hal-hal yang menyakiti Gue Itu termasuk Salah satunya Terus Mungkin sekarang Banyak banget Teman-teman media Yang perhatian Yang care Yang pada pengen Nanya Gitu ya Tapi memang Ternyata Mengkit Kejadian-kejadian Yang penuh drama Ini sangat menyakitkan Kalau Diginiin terus Memang Enggak 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 sembuh Jadi Kalau buat ulang tahun Belum tahu Belum tahu Akan ngapa ini Ya paling Yasinan Kan cuma itu Yang bisa dilakukan Kita sekaligah Jadi mendoa Itu paling berasa Banget Buat anak-anak Siap Fad Gue Makasih banget Gue udah mau ngobrol Sama-sama Gue juga Gue udah mau cerita Disini Karena Jujur Salah satu Role model gue Di manajemen Kita ini Maha karyanya Adalah Seventeen Sebetulnya Ya Allah ya Tuhan Karena Dari Yang gue cerita Tadi di awal-awal Gue emang udah Ngefans sama Seventeen Dari awal Bisa bertemu Dengan kalian Bisa ngobrol Bahkan Ini kalau anak-anak Tergeting ini Seneng banget Gue udah sering Ngobrol sama mereka Sebetulnya Cuman Wah bercanda Bercanda gitu Namanya anak-anak Kan kayak begitu Kan ya Apalagi Lagi Kaeman Nah lagu-lagu Lagu juga kan Gue cover Sama Adis kan Terus Juga lagu Gue sama Ander Tengah kan Diciptain sama Kaeman Banyak lah Cuman ya gitu lah Pokoknya pada intinya Temen-temen Apa tadi Yang dibilang Sama Ivan Ini Gue rasa Sudah sangat cukup Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin Ingin diajukan Sama temen-temen Sudah sangat cukup Sekali Untuk Menjawab Keraguan Atau mungkin ya Selama ini kan bertanya-tanya Ivan tuh bagaimana sekarang Atau mungkin apa yang dirasakan Jadi Ivan perlu waktu Untuk recovery Dirinya Kita biarkan Dia untuk Ya membuat Hatinya stabil Terlebih dahulu Amin Kita support dia Kita dukung dia Apapun itu Karena Yang Ivan lakukan Selama ini Di dunia entertainment Juga tidak pernah salah Niatnya menghibur Insyaallah Ya mudah-mudahan Itu juga dihitung Sebagai Pakal jihad Untuk anak-anak Yang sudah lebih dulu Amin Oke Tiga botol Tiga botol Tiga botol Tiga botol Kok jadi bayan Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Oke guys Jangan lupa untuk subscribe Channel kita Adis Gilang Channel Disini ada banyak sekali Hal-hal menarik Yang akan kalian lihat Salah satunya Yang gue lakukan hari ini Oke Tegak tombol subscribe 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 Nah Terima kasih